Selamat datang di Arsipedia ID. Berbagai jenis ikan maskoki sering dipelihara di akuarium dengan tujuan untuk mempercantik rumah. Dan di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 8 jenis ikan maskoki lengkap dengan harga pasarannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Ikan Maskoki Oranda Terkenal dengan kombinasi kepala dan warnanya, ikan maskoranda memiliki keunikannya tersendiri yang tidak dimiliki jenis ikan maskoki lainnya. Ikan maskoranda dipercaya sebagian orang sebagai ikan mewah yang memiliki mahkota di kepalanya. Jenis oranda goldfish tergolong spesies ikan dari pembiakan selektif yang sudah ada selama berabad-abad. Usut punya usut, oranda adalah keturunan dari ikan mask liar. Meski begitu, asal-usul sesungguhnya dari ikan maskoranda hingga kini belum diketahui secara pasti. Ada yang berpendapat dari Tiongkok, tapi tak sedikit juga yang meyakini Jepang sebagai habitat awalnya. Walau begitu, banyak yang meyakini ikan maskoranda berasal dari abad ke-15. Mereka adalah salah satu dari banyak spesies ikan mask mewah di Asia Timur. Dengan sirip yang mengalir, serta mahkota di bagian kepala, mereka ini adalah spesies penenang di dalam tangki. Di pasaran, mereka dibanderol dengan harga 50 ribu rupiah tergantung pada bentuk dan juga grade-nya. Jika diukur menggunakan penggaris, panjang ikan maskoranda hingga ke ujung sirip adalah sekitar 8-9 inci ketika sudah dewasa. Bahkan, sirip ekor bisa mencapai 2 per 3 dari seluruh panjangnya. Uniknya lagi, ikan maskoranda mampu hidup hingga berumur 15 tahun di dalam akuarium dan 20 tahun di kolam besar. Dari segi fisik, oranda memiliki tubuh berbentuk telur, memiliki perut besar, dan memiliki sirip besar untuk mengontrol gerakan mereka di dalam air. Selain sirip, ciri khas yang paling berbeda dari ikan maskoranda adalah wen atau bulatan di kepala. Jika dipegang, wen memiliki tekstur yang tebal dan juga kasar. Warna yang sering dijumpai untuk ikan maskoranda adalah orange atau kuning berkilauan. Ikan maskoranda bukanlah tipikal perenang cepat seperti beberapa spesies ikan mask lainnya. Meski begitu, mereka juga memerlukan tangki berukuran 30 galon dengan substrat kasar sebagai dasaran dan beberapa tumbuhan air adalah settingan yang pas saat memelihara ikan maskoranda. Bayam, selada, udang air asin, cacing darah, cacing tubifex, dan dapnia adalah pakan yang baik untuk ikan maskoranda. Selain itu, kamu juga bisa memberikan pelet sebagai pakan yang simpel. Pakan dan semua perlengkapan ikan hias bisa kamu beli di ekanku. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Ikan hias lain seperti Saifin Pleko, Black Moors, dan Ryukin Goldfish adalah pilihan yang tepat untuk menemani oranda. Kedua, Red Cap Oranda Red Cap Oranda Goldfish memiliki nama ilmiah Karasius auratus dari keluarga Siprinidae. Red Cap Oranda adalah ikan mask hasil persilangan antara Ryukin dengan rancu di kota Koreyama, Jepang pada tahun 1840. Red Cap Oranda yang paling sering ditemui adalah spesies dengan kombinasi warna merah terang di bagian atas kepala dan tubuh berwarna orange ataupun putih. Biasanya, mereka dihargai mulai dari 14.000 rupiah untuk anakan dan lebih dari 50.000 rupiah untuk ukuran dewasa. Sama dengan jenis ikan mask lain, Red Cap Oranda adalah tipikal damai dan akan bersahabat dengan jenis ikan lainnya. Akan tetapi, mereka tidak cocok dengan spesies pemakan sirip yang memiliki kemampuan melesat di dalam akuarium. Red Cap Oranda Goldfish memiliki bentuk fisik yang sama dengan jenis oranda dengan tubuh bulat, ditutupi dengan sisik besar, bulat, putih bersih, berwarna metalik, dan memiliki sirip ekor yang panjang. Bahkan, saking panjangnya ekor ikan ini, Red Cap Oranda mendapat julukan bunga air. Asal-usul nama Red Cap juga tak jauh dari ciri khas Wen yang ada di kepalanya. Wen berwarna merah ini seolah menampilkan ikan yang sedang memakai topi berwarna di kepalanya. Biasanya, Wen akan muncul ketika ikan berumur 3-4 bulan dan akan terus tumbuh selama 1 tahun atau lebih. Wen akan menutupi seluruh kepala kecuali pada bagian mata dan juga mulutnya. Red Cap Oranda Goldfish akan banyak menghabiskan waktunya dengan berenang di bagian bawah dan tengah tangki. Karena bentuk badan yang tidak proporsional, Red Cap Oranda Goldfish bukanlah perenang yang baik. Mereka cenderung perenang lambat yang tidak dapat bertahan dengan baik jika dipelihara dengan jenis ikan perenang cepat. Mereka biasanya akan kalah saat perebutan makanan. Sebagai omnivor, pakan yang beragam akan baik untuk pertumbuhan ikan. Pelet, dapnia, cacahan kangkung, selada, dan udang air asin adalah opsi yang sering diberikan agar ikan terjaga dan tetap sehat saat di dalam tangki. Ketiga, Ikan Maskoki Ryukin Ikan Maskoki Ryukin adalah salah satu dari banyak varietas ikan dari jenis Caracius auratus. Mereka menjadi ikan kesayangan dan memiliki sejarah panjang dalam budaya Asia. Belum ada catatan pasti tentang asal-muasal dari ikan Maskoki Ryukin, tetapi banyak orang meyakini Ryukin berasal dari Cina dan dibawa ke Jepang pada tahun 1770-an. Di Jepang, ikan ini menjadi sangat populer dan tercatat di beberapa karya sastra. Ukuran rata-rata dari ikan Maskoki Ryukin sekitar 6 sampai 8 inci dengan rentang hidup 10 sampai 15 tahun lamanya. Secara penampilan, Ryukin memiliki tubuh pendek, gemuk, dan dengan perut yang cukup bulat. Di bagian atas, Ryukin memiliki punggung menonjol dengan perpaduan sirip atas yang begitu elegan. Uniknya lagi, mereka adalah tipe ikan mas bersirip ganda. Ciri inilah yang membedakannya dengan beberapa spesies dari keluarga ikan Maskoki yang lainnya. Ikan Maskoki Ryukin memiliki dua varian bersirip pendek ataupun bersirip panjang. Varietas bersirip panjang cenderung lebih banyak dicari karena sirip ekor gandanya dan rona warnanya yang lebih cerah. Ikan Maskoki Ryukin sering ditemukan dengan pola berwarna merah, putih, jingga, hitam, bahkan coklat. Tak sedikit juga ikan Maskoki Ryukin dengan pola tiga warna dengan menggabungkan warna orange, putih, dan juga hitam. Sebagai ikan tropis, ikan Maskoki Ryukin diakini lebih mudah soal perawatan ketimbang dengan jenis ikan Maskoki yang lainnya. Ikan ini cukup kuat dan mudah beradaptasi dengan siklus serta lingkungan di mana dia tinggal. Sebagai omnivor, ikan Maskoki Ryukin menikmati cacing darah, dapnia, udang air asin, dan campuran pelet sebagai makanan utamanya. Meski tubuhnya berbentuk telur, mereka bukanlah ikan bertipikal pemalas. Bahkan, mereka bisa menjadi masalah bagi ikan lain yang lebih lemah atau mengejar ikan yang bisa mereka makan. Akibatnya, kita harus selektif dalam memilih teman satu tangki untuk ikan Maskoki Ryukin. Fintail, Blackmoor, Rancu, dan Oranda adalah beberapa spesies yang cocok sebagai teman satu tangki ikan ini. Harga untuk satu ikan Maskoki Ryukin bervariasi, mulai dari Rp30.000 dan bahkan mencapai ratusan ribu rupiah, tergantung pada bentuk dan juga usia ikan. Keempat, Ikan Maskoki Blackmoor. Ikan Maskoki Blackmoor adalah spesies ikan mas hias air tawar dengan varian warna hitam. Secara fisik, Blackmoor hampir di seluruh tubuhnya berwarna hitam dengan mata yang menonjol. Ikan Maskoki Blackmoor memiliki nama lain Black Telescope Goldfish, Dragon A Goldfish, Black Peony Goldfish, dan juga Black Demekin. Jenis ikan Maskoki hitam ini adalah ikan mas peliharaan yang dibiarkan secara selektif. Mereka diciptakan dengan membiarkan teleskop merah dengan ikan Maskoki Feltail atau Frinstail. Blackmoor diperkirakan berasal dari Tiongkok pada tahun 1400an. Ikan ini pertama kali dikenal sebagai mata naga atau ikan naga. Blackmoor diakini telah diimpor ke Amerika Serikat pada tahun 1800an. Mereka tergolong ikan yang damai, pemalu, dan perenang yang lambat. Ikan Maskoki Blackmoor terbiasa hidup berdampingan dengan ikan mas oranda, molly, zebra danio, neon tetra, dan kuhlilots yang berukuran kecil. Ikan Maskoki Blackmoor memiliki tubuh berbentuk bulat yang tubuhnya serba hitam atau hitam dengan bercak jingga ataupun perak. Ikan ini memiliki sirip yang panjang dan ekor seperti kipas. Blackmoor dewasa umumnya memiliki panjang 6 sampai 8 inci dengan rentang hidup selama 10 sampai 15 tahun. Udang air asin, dapnia, dan cacing darah adalah makanan utama bagi ikan Maskoki. Di samping itu bayam rebus, selada, dan brokoli baik untuk sistem pencernaan ikan agar terhindar dari penyakit. Ikan Maskoki Blackmoor ini lebih suka berenang di bagian tengah akuarium dan bersembunyi saat dikejutkan oleh suara keras atau teman se-akuarium yang agresif. Mereka bukanlah tipe nocturnal dan paling aktif di siang hari. Blackmoor akan makan dan menjelajahi tangki di siang hari dan tidur di gua atau di belakang tanaman saat malam tiba. Di pasaran, mereka dihargai mulai 35.000 rupiah sampai ratusan ribu tergantung dengan usia dan keunikan yang dimilikinya. Suhu ideal untuk ikan Maskoki Blackmoor adalah 10 sampai 23 derajat Celcius dan pH 6,5 sampai 7,5. Kerikil atau pasir halus dapat ditambahkan sebagai substrat dasar akuarium, sedangkan batu, gua, tumbuhan air dapat ditambahkan sebagai hiasan. Kelima, ikan Maskoki Bubble Ae Ikan Maskoki Bubble Ae adalah spesies ikan air tawar yang memiliki penampilan yang sangat unik. Tidak seperti kebanyakan kerabatnya, Bubble Ae Goldfish adalah anggota dari keluarga fancy goldfish yang terus berkembang. Mereka dibanderol dengan harga mulai dari 50.000 sampai ratusan ribu di pasaran. Spesies khusus ini memiliki satu fitur unik, yaitu gelembung pada mata mereka. Kantung berisi cairan ini membuat Bubble Ae Goldfish menjadi tambahan yang unik untuk akuarium rumah. Seperti kebanyakan spesies Caracius auratus, Bubble Ae Goldfish pertama kali dikembangkan di China. Mereka dipercaya berasal dari persilangan dengan ikan Mas Prusia. Ikan ini dikembangkan pada tahun 1500-an, menyebar ke Jepang pada tahun 1600-an, dan mulai masuk ke benua Eropa serta Amerika pada tahun 1800-an. Hingga kini, pamor mereka tak pernah redup karena ciri khas unik yang ada pada bagian matanya. Ikan ini memiliki kantung mata yang terletak tepat di bawah mata mengarah ke atas. Bentuk kantung yang bulat dan dekat dengan arah matanya membuat ikan ini sulit untuk melihat kemana mereka pergi. Kantung mata yang dimilikinya ini mengandung cairan dan mengeluarkan gelembung saat ikan berenang. Selain itu, kantung ini juga mempengaruhi pengelihatan ikan. Beberapa ilmuwan percaya cairan ini dapat merangsang pertumbuhan sel manusia. Ikan Maskoki Bubble A tidak memiliki sirip punggung, tetapi memiliki ekor yang ganda. Punggung mereka halus dan tidak jarang menyebabkan masalah saat ikan ini berenang. Sirip ekor Bubble A Goldfish terbelah menjadi empat juntaian panjang yang membantu memberikan keseimbangan terhadap tubuh mereka. Ikan ini memiliki beberapa sirip dada dan juga sirip dubur. Bubble A Goldfish memiliki warna beragam mulai dari emas, orange, merah, coklat, ataupun putih. Tak jarang ditemukan jenis ikan dengan bintik merah dan putih atau bintik merah dan juga hitam. Sekilas tidak ada perbedaan antara Bubble A Goldfish betina dan juga jantan. Betina memiliki bentuk yang lebih gemuk, sementara jantan akan mengembangkan tuberkel yang sangat kecil di kepala mereka. Bubble A Goldfish rentan dengan penyakit itch, dropsy, swim bladder disease, dan skinflips. Untuk obatnya, kamu bisa temukan di ekanku dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Menjaga tangki tetap bersih adalah perawatan yang harus dipenuhi saat memelihara ikan ini. Keenam, ikan maskoki lionhead. Mudah dirawat dan berpenampilan unik, Lionhead Goldfish adalah tambahan yang bagus untuk akuarium air tawar. Lionhead Goldfish adalah ikan paling populer di antara jenis ikan maskoki yang lain yang tidak memiliki sirip punggung. Lionhead Goldfish mencapai ukuran dewasa sampai 8 inci dengan sisik terangkat dan ekor berbentuk kipas yang membedakannya dari ikan maskoki. Ikan maskoki lionhead ini tidak ada secara alami di habitat alam. Mereka secara khusus diciptakan oleh para pecinta ikan maskoki. Lionhead Goldfish diciptakan di Cina dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Ikan ini mendapatkan popularitas sebagai ikan akuarium berkat bentuk dan penampilannya yang menarik. Lionhead Goldfish umumnya memiliki warna campuran merah, jingga, dan juga putih. Lionhead Goldfish akan menjadi teman tanki yang hebat bagi ikan komunitas yang damai. Mereka memiliki karakter lamban, kikuk, dan buruk dalam penglihatan. Walau tergolong omnivore, Lionhead Goldfish sering kalah untuk bersaing mendapatkan makanan. Uniknya, Lionhead Goldfish mampu bertahan hidup di air payau. Ikan jenis ini sedikit lebih mahal daripada ikan mas varietas standar lainnya. Untuk satu ikan Lionhead dewasa bisa dihargai mulai 120 ribu, bahkan bisa lebih, tergantung dengan warna dan juga keunikannya. Lionhead dikenal karena nafsu makannya yang rakus. Mereka membutuhkan tambahan protein dari udang air asin, cacing darah, cacing tupifex, dapnia, sayuran, dan serpihan pelet khusus ikan maskoki. Ketujuh, Ikan Maskoki Ventel Dikenal karena siripnya yang elegan dan penampilannya yang anggun, ikan maskoki ventel adalah salah satu spesies yang paling populer. Bahkan di negara Jepang, ikan maskoki ventel menjadi primadona kedua setelah Lionhead Goldfish. Mereka memiliki harga rata-rata 30 ribu di pasaran untuk satu ekornya. Ikan mas ini adalah spesies yang damai dan juga tenang. Mereka akan senang berpapasan dan tidak boleh dipelihara sendiri. Ikan maskoki ventel dikenal dengan fisik tubuh mirip telur, cukup bulat, sehingga terlihat agak menggembung. Percaya atau tidak, bentuk tubuh yang unik ini justru membatasi ruang gerak organ tubuh mereka. Ikan ini juga diperkaya dengan ekor ganda bercabang di mana sirip ekor terbagi menjadi empat lobus. Jika dilihat dari atas, sirip ekor menciptakan bentuk segitiga. Tapi jika dari samping, ekor ikan ini akan terlihat seperti kipas yang mengalir. Ikan maskoki ventel juga memiliki sirip dubur ganda dengan sirip punggung tunggal. Sirip punggung ini tinggi dan melengkung membentang ke pangkal ekor. Sisik ikan maskoki ventel biasanya berwarna metalik, hitam, biru, jika, orange, kuning, dan juga merah. Ukuran rata-rata ikan maskoki ventel antara 6 sampai 8 inci. Ikan ini juga mampu bertahan hidup hingga usia maksimum 10 tahun. Berbeda dari varietas lainnya, ikan maskoki ventel tidak beradaptasi dengan baik pada suhu dingin. Pertahankan suhu di angka 14 sampai 26 derajat Celsius dengan tingkat pH 7 sampai 8,2. Cacing darah, cacing tubifex, dapnia, dan jentik nyamuk cocok sebagai pakan protein diimbangi dengan irisan kecil wortel dan bayam sebagai tambahannya. Ventel adalah pilihan yang cocok bagi kamu yang menyukai ikan mask berekor indah. Kedelapan, ikan maskoki kalestial. Ikan maskoki kalestial adalah mutasi dari ikan mask teleskop yang juga memiliki bentuk mata menonjol keluar dari kepalanya. Subspesies ikan mask jenis ini dikembangkan pertama kali di Cina dari spesies ikan mask lokal selama dinasti Sung. Barulah pada akhir abad ke-19, kalestial muncul lalu dikembangkan lebih jauh oleh masyarakat Jepang. Melalui pembiakan selektif, ikan mask yang dihasilkan ini memiliki mata yang terkunci secara permanen dengan posisi menghadap ke atas. Bagi orang Jepang, ikan mask ini dikenal dengan nama Demi Ranchu. Secara umum, bentuk dan ukuran dari kalestial sangat mirip dengan lion head. Mereka memiliki bentuk tubuh melengkung ke belakang, sirip ekor kembar, dan sirip dubur ganda. Sirip ekor yang dimilikinya sangat mirip dengan ikan mask ekor ventel. Ikan ini dihargai 20 ribu rupiah untuk satu ekor kalestial goldfish. Ikan ini tidak disarankan untuk dipelihara oleh pemula. Kalestial goldfish agak ribet dan tidak mentoleransi kualitas air yang buruk serta rentang dengan penyakit. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya mengais-ngais makanan di dasar tangki dan tak jarang mencabut atau memakan tanaman. Perlu kamu tahu, karena matanya yang terbalik, ikan maskoki kalestial memiliki penglihatan yang buruk dan lebih sulit untuk melihat makanannya sehingga membutuhkan waktu ekstra untuk makan. Ikan maskoki ini cenderung menjadi penghasil limbah yang tinggi sehingga tangki berukuran 20-40 galop. akan cocok untuk mereka. Penambahan filter yang kuat akan membantu mengurangi kadar amonia di dalam tangki untuk menghindarkan resiko penyakit yang mungkin menyerang kalestial goldfish. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan maskoki dan harganya di pasaran. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan maskoki ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye. 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 Terima kasih.